Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait 15 roket Hisbullah bombardir Galilea, Israel bantah kerusakan. Sebuah rumah di perbatasan Israel-Lebanon atau wilayah Galilea, Israel Utara terkena serangan langsung dari rudal Hisbullah pada Rabu 24 April. Setidaknya 15 roket membombardir wilayah tersebut memicu aktivasi sirine di daerah tersebut menurut media Israel. Hisbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Hisbullah menegaskan menargetkan kumpulan tentara Israel di sebuah pemukiman Afifim. Diketahui Afifim adalah sebuah Mosaf di ujung utara Israel di Galilea Atas. Letaknya kurang dari 1 km dari jalur biru dengan Lebanon. Hisbullah melaporkan atas serangan roketnya menyebabkan tentara Israel tewas dan terluka. Hisbullah Lebanon juga mengkonfirmasi penembakan rentetan roket ke wilayah utara Israel dan mengatakan serangan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap serangan Israel di Lebanon. Harian Yadiyot Ahronot mengutip pernyataan juru bicara militer Israel yang mengatakan 10 roket yang ditembakkan ke arah wilayah Somera di wilayah Galilea Barat. Namun roket-roket tersebut mendarat di area terbuka. Ia juga menambahkan 5 roket lainnya mendarat di area terbuka di daerah Stula di Galilea Barat. Dan lagi-lagi Israel mengakui serangan 5 roket itu tanpa membuat kerusakan. Harian Israel itu juga mengatakan sebuah rumah di pemukiman Afifim terkena rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon namun tidak melaporkan adanya korban jiwa. Sementara itu ketegangan berkobar di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hezbollah. Pentrokan ini menjadi paling mematikan sejak kedua belah pihak terlibat perang skala penuh pada tahun 2006. Ketegangan perbatasan terjadi di tengah serangan militer Israel di jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Demikian berita terkini terkait 15 roket Hezbollah bombardir Galilea Israel bantah kerusakan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Honoris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.